I won't lie to you Seiring dengan berakhirnya momen liburan tahun baru, banyak orang yang sudah mulai kembali ke rutinitas masing-masing Termasuk juga Fena Melinda dan kedua putranya Feral Bramasta dan Atala Yang kemarin terlihat sudah kembali ke tanah air dengan membawa cerita seru pengalaman liburan mereka di Inggris Ya yang pastikan si Feral sama Atala nih pertama kalau Atala pengen ke Manchester, lihat bola Tapi akhirnya gak jadi karena ketinggalan kereta, keretanya pagi Kemudian Feral, kita sempat ke Oxford ya, melihat universitas yang ada di Oxford Ya mudah-mudahan lah dia nanti kapan ada waktu luangnya, benar-benar melanjutkan pendidikan di sana Dan yang selebihnya cobain underground, terus cobain kuliner, terus jalan-jalan sekitar London dan Hyde Park Terutama di Hyde Park yang naik, apa tuh namanya jet poster yang ada di Winter Wonderland Ya pokoknya benar-benar quality time lah sama anak-anak Tahun barunya akhirnya dimana kak? Di tempat terpaling meriah di London Di kamar hotel Jadi itu di kamar, karena kita udah kecapean seharian keliling Jadi pas jam 10 karena angin dingin banget disitu, aku udah kedinginan gak kuat Aku bilang udah anak-anak muda aja pergi mama di hotel Gak taunya mereka malah semuanya di hotel Akhirnya kita lihat TV aja, fireworks ya dari TV Ya udah, maksudnya bareng-bareng kan? Ya, jadi kita mau pergi cuma karena mama di hotel, kita di hotel juga Berbeda dengan keluarga Fena Melinda, di momen tahun baru kemarin Irfan Hakim rupanya lebih memilih perjalanan religius dengan menunaikan ibadah umroh Meski ini bukan kali pertama Irfan bertolak ke Tanah Suci, namun umroh kali ini diakui meninggalkan kesalahan yang sangat berarti bagi dirinya Perjalanan kemarin itu ya berbeda dengan perjalanan umroh sebelum-sebelumnya Karena kan sebelumnya selalu dengan grup, ya kalau karena kemarin berangkat beneran hanya sembirian Jadi, terasa diuji kedewasaan, bagaimana manajemen waktu dan lain-lain Ya Alhamdulillah selama dua hari di Madinah, dua hari di Mekah bisa dimaksimalkan untuk beribadah, Alhamdulillah Seru, seru banget Alhamdulillah banyak hikmahnya Di sana juga ketemu sama Mas Eko Patrio, sama Syahli Jaber, kemudian sama Ustadz Al-Hafsi, sama Juppe, sama Ria Irawan Namun, bukan hanya berkesan bagi dirinya sendiri, rupanya umroh kali ini diakui juga spesial untuk anak-anak Irfan Lantaran ada oleh-oleh khusus yang sengaja disiapkan Irfan untuk keempat buah hatinya Saya Alhamdulillah belajar membentukkan bacaan Al-Quran, guru-guru dengan guru-guru kelas-kelas kecil di sana Juga menghafalkan Al-Quran, ini oleh-oleh buat Aisyah, Rakana Raina, Majalu Ayah hafal itu loh, Surat Ar-Rahman, yeee, tapi baru 10 ayah Itu berusaha kelas banget, jadi aduh oleh-oleh buat anak-anak, yaudah deh saya bawa hafal Al-Quran aja seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!